Aksi warga Tapian Nauli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk memblokir jalan menuju PLTU Labuhan Angin masih berlanjut sampai malam ini. Warga akan menghentikan aksinya jika Pemkap Tapianuli Tengah mau memberi ganti rugi atas tanah mereka. Sambil menikmati ubi rebus, warga Tapian Nauli Poryaha ini masih memblokir jalan PLTU Labuhan Angin sampai ganti rugi atas lahan mereka yang dijadikan jalan lintas diganti rugi Pemkap Tapianuli Tengah. Aksi warga ini berlanjut sampai malam hari, bahkan mereka mengancam akan menginap di lokasi. Kendhati pun hanya memakan singkong rebus dan mie instan, mereka tetap bersabar dan bertahan sampai tuntutan mereka dikabulkan. Permasalahan warga dengan pihak Pemkap dan PLTU ini sudah berlangsung sejak tahun 2001 silam. Mereka berharap Pemkap Tapian Nauli segera memberi ganti rugi. Sampai saat ini baik pihak Pemkap Tap Teng belum memberi tanggapan atas tuntutan warga. Terima kasih.